Video di awal hanyalah video ilustrasi Al-Nassar menghadapi Chelsea bukan kejadian sesungguhnya. Al-Nassar bersiap menghadapi laga berikutnya di Saudi Pro League 2023-2024. Al-Nassar dijadwalkan menghadapi Al-Hajm di pekan ke-22 Liga Arab Saudi. Tentu Al-Nassar sangat diuntungkan di laga nanti. Mengingat Al-Hajm terburuk di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-18 dan hanya meraih 14 poin dari 21 pertandingan. Di atas kertas, Al-Nassar diyakini akan pesta gol di laga nanti. Prediksi admin, Al-Nassar akan nampu menang dengan skor 5-0. Menghadapi Al-Hajm menjadi ajang pemanasan sebelum Al-Nassar tampil di babak 8 besar AFC Champion League 2023. Al-Nassar akan menghadapi Al-Ain di babak perempat final. Al-Ain adalah tim perwakilan dari Dubai Uni Emirat Arab. Video di awal hanyalah video ilustrasi Al-Nassar menghadapi Chelsea bukan kejadian sesungguhnya. Al-Nassar bersiap menghadapi laga berikutnya di Saudi Pro League 2023-2024. Al-Nassar dijadwalkan menghadapi Al-Hajm di pekan ke-22 Liga Arab Saudi. Tentu, Al-Nassar sangat diuntungkan di laga nanti. Mengingat Al-Hajm terburuk di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-18 dan hanya meraih 14 poin dari 21 pertandingan. Di atas kertas, Al-Nassar diyakini akan pesta gol di laga nanti. Prediksi admin, Al-Nassar akan mampu menang dengan skor 5-0. Menghadapi Al-Hajm menjadi ajang pemanasan sebelum Al-Nassar tampil di babak delapan besar AFC Champions League 2023. Al-Nassar akan menghadapi Al-Ain di babak perempat final. Al-Ain adalah tim perwakilan dari Dubai Uni Emirat Arab. Video di awal hanyalah video ilustrasi Al-Nassar menghadapi Chelsea bukan kejadian sesungguhnya. Al-Nassar bersiap menghadapi laga berikutnya di Saudi Pro League 2023-2024. Al-Nassar dijadwalkan menghadapi Al-Hajm di pekan ke-22 Liga Arab Saudi. Tentu Al-Nassar sangat diuntungkan di laga nanti. Mengingat Al-Hajm terburuk di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-18 dan hanya meraih 14 poin dari 21 pertandingan. Di atas kertas, Al-Nassar diyakini akan pesta gol di laga nanti. Prediksi admin, Al-Nassar akan ngampung menang dengan skor 5-0. Menghadapi Al-Hajm menjadi ajang pemanasan sebelum Al-Nassar tampil di babak delapan besar AFC Champions League 2023. Al-Nassar akan menghadapi Al-Ain di babak perempat final. Al-Ain adalah tim perwakilan dari Dubai Uni Emirat Arab. Video di awal hanyalah video ilustrasi Al-Nassar menghadapi Chelsea bukan kejadian sesungguhnya. Al-Nassar bersiap menghadapi laga berikutnya di Saudi Pro League 2023-2024. Al-Nassar dijadwalkan menghadapi Al-Hajm di pekan ke-22 Liga Arab Saudi. Tentu Al-Nassar sangat diuntungkan di laga nanti. Mengingat Al-Hajm terburuk di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-18 dan hanya meraih 14 poin dari 21 pertandingan. Di atas kertas, Al-Nassar diyakini akan pesta gol di laga nanti. Prediksi admin, Al-Nassar akan mampu menang dengan skor 5-0. Menghadapi Al-Hajm menjadi ajang pemanasan sebelum Al-Nassar tampil di babak delapan besar AFC Champions League 2023. Al-Nassar akan menghadapi Al-Ain di babak perempat final. Al-Ain adalah tim perwakilan dari Dubai Uni Emirat Arab. Video di awal hanyalah video ilustrasi Al-Nassar menghadapi Chelsea bukan kejadian sesungguhnya. Al-Nassar bersiap menghadapi laga berikutnya di Saudi Pro League 2023-2024. Al-Nassar dijadwalkan menghadapi Al-Hajm di pekan ke-22 Liga Arab Saudi. Tentu Al-Nassar sangat diuntungkan di laga nanti. Mengingat Al-Hajm terburuk di zona degradasi, tepatnya di posisi ke-18 dan hanya meraih 14 poin dari 21 pertandingan. Di atas kertas, Al-Nassar diyakini akan pesta gol di laga nanti. Prediksi admin, Al-Nassar akan mampu menang dengan skor 5-0. Menghadapi Al-Hajm menjadi ajang pemanasan sebelum Al-Nassar tampil di babak delapan besar AFC Champion League 2023. Al-Nassar akan menghadapi Al-Ain di babak perempat final. Al-Ain adalah tim perwakilan dari Dubai Uni Emirat Arab.